Uang itu akan bermunculan dari usaha yang Anda tekuni, tiba-tiba menjadi ramainya. Berangsur-angsur Anda bisa membuat cabang, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai kandang bubrah, tentu saja banyak orang bertanya. Untuk mempelajari atau mendapatkan pesugian kandang bubrah itu di mana tempatnya. Kalau dulu memang banyak tempat-tempat di mana tempat itu memiliki keistimewaan, dalam hal kekayaan atau kesegian untuk kandang bubrah. Nah, namun sekarang sudah jarang sekali. Bahkan untuk juru kunci-juru kunci sekarang itu tidak seperti zaman dahulu kala. Kalau zaman dahulu kala itu, wah puasanya ngepeng. Nah, walaupun juru kunci sekarang puasanya ngepeng, tapi masih berbeda dengan zaman dahulu. Nah, tempatnya sudah tertutup sekarang. Nah, juru kuncinya pun sudah berbeda. Yang juru kunci aslinya untuk kandang bubrah sudah tidak ada. Namun orang itu masih menginginkan pesugian kandang bubrah. Maka dari itu, ketika Anda menghendaki pesugian kandang bubrah, Anda bisa datang ke Kawuloh ataupun telepon aslin Kawuloh. Nanti saya ajari. Saya kasih tahu. Saya kasih sarana untuk pesugian kandang bubrahnya. Supaya hajat Anda itu bisa terpenuhi. Nah, perlu diingat, kadang orang berpikir bahwa kandang bubrah itu harus merenovasi rumah. Total, itu tidak perlu. Anda harus merubah ataupun renovasi itu hanya sekedar mengecat ruang tamu saja ataupun depan tidak apa-apa. Hanya mencengkan genteng saja tidak apa-apa. Selama satu tahun, katakanlah Anda ingin mengecat tembok bagian depan tidak masalah, bagus. Ataupun bagian luar, bagus, tidak ada masalah. Jadi perlu diperhatikan. Tidak perlu membuka rumah sampai begitu besar nilai yang dikeluarkan. Terkadang orang masih bingung. Saya ingin memiliki pesugian kandang bubrah ini. Nah, sarannya apa? Yang pertama itu Anda harus memiliki pekerjaan atau penghasilan. Nah, karena kandang bubrah itu bukan uang muncul secara tiba-tiba bukan. Tetapi, uang itu nanti akan ada dari pekerjaan yang Anda tekuni. Nah, kalau Anda sudah menengkuti usaha yang ada, uang itu akan bermunculan dari usaha yang Anda tekuni. Tiba-tiba menjadi ramai. Langsur-langsur, Anda bisa membuat cabang. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa. Sama saja bohong. Anda harus memiliki pekerjaan. Pengangguran kok minta kaya? Kaya dari mana? Nah, apakah karyawan boleh? Boleh. Nah, alangkah baiknya karyawan ini harus diimbangi dengan bisnis atau berjualan yang lain. Misalkan dengan seorang karyawan, malamnya bisa berjualan lewat online. Kan bisa, toh. Jadi, tidak ada batasan. Anda harus tetap berkarya, pekerja, sehingga apa yang Anda inginkan bisa terpenuhi. Siapa, toh, yang tidak ingin usahanya lancar? Pasti semua ingin, kan? Maka dari itu, Anda harus perhatikan. Perhatikan betul ini. Kalau Anda tidak perhatikan, ya, yang lewat Anda sendiri. Mengenai orang yang belum punya rumah, yang masih ngontrak atau ngekos bahkan, ya. Apakah boleh menggunakan mustika, perseguian kandang buka? Tentu saja boleh. Tidak apa-apa. Nah, misalnya katakanlah suatu tahun sudah ada kenaikan. Nah, otomatis sudah ada kenaikan. Otomatis Anda itu harus mengecat tempat yang Anda tinggal itu. Entah itu kontrakan, entah itu kos-kosan. Tidak ada masalah. Yang penting harus Anda kerjakan. Harus Anda cat minimal. Atau harus Anda renovasi, seperti itu. Nah, mengenai orang yang memiliki kandang buka ini, ya. Apakah harus sudah menikah? Tentu saja tidak. Belum menikah, tidak masalah. Tidak apa-apa. Nah, kalau memang, apa, istilahnya kadangkan suami istri. Dia bingung. Ini yang meritualkan siap lagi. Apakah harus saya, yang sebagai suami, atau istri saya boleh? Tentu saja Anda katakanlah suami meritualkan boleh, istri boleh, ataupun dua-duanya boleh. Tidak ada masalah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!